Pikiran pelindung di tidak ada hubungannya denganku. Nenek Long menutup mata terhadap kemarahan Biking dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Biking menjadi semakin marah. Dia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Nenek Long, aku datang ke sini dengan niat baik untuk menawarimu hadiah dan mendiskusikan masalah peminjaman harta karun. Aku tidak menyangka kamu akan bersikap seperti itu. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Maukah kamu meminjamkanku pedang air terbalik atau tidak? Meskipun Biking sangat marah, dia tidak kehilangan akal. Dia masih melihat gambaran besarnya dan memikirkan tentang pedang air terbalik. Nenek Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Pelindung Bi, aku baru saja mengatakan bahwa pedang air terbalik adalah senjata dewa. Bagaimana bisa dipinjamkan kepada orang lain dengan begitu mudah? Saya tidak bisa mengambil keputusan. Jika negaramu tulus, mengapa kamu tidak membiarkan dewa bela diri Tianjue pergi menemui dewa Luosui secara pribadi? Arti kata-kata ini jelas. Dia tidak mau meminjamkannya padanya. Biking tidak berkata apa-apa. Dia berkata dengan ekspresi dingin, baik. Karena negara Anda sangat tidak masuk akal dan tidak peduli dengan persahabatan antar negara kita, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya akan melaporkan masalah hari ini kepada Tuhan Yang Maha Esa secara rincin. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Nenek Long berkata tanpa ekspresi, hati-hati, pelindung Bi. Kakiku tidak nyaman, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi. Kamu, kamu, Biking bahkan lebih marah lagi. Dia sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Nenek Long adalah ahli Marsial Sein. Dia baik-baik saja dan menyambut kelompok diplomatik di Alun-Alun. Sekarang, dia berkata kakinya tidak nyaman. Dia tidak ingin mengantar mereka pergi dan bahkan tidak peduli dengan etika dasar. Biking sangat terhina hingga dia hampir muntah darah. Dia pergi dengan perut penuh amarah. Di bawah tatapan aneh orang banyak, dia meninggalkan aula utama dengan wajah pucat dan datang ke Alun-Alun. Mengfei dengan cepat maju ke depan dan bertanya dengan ekspresi muram, pelindung kedua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Sebelum dia selesai, Biking berteriak dengan dingin, ayo pergi. Kemudian, Biking mengeluarkan perahu terbang dan segera meninggalkan Gunung Luoshen bersama Mengfei dan dua penjaga lapis baja hitam. Setelah sekian lama, kemarahan Biking dan Mengfei berangsur-angsur meredah dan mereka menjadi tenang. Mengfei menyentuh jubahnya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Oh tidak. Biking duduk di seberangnya. Melihat ekspresi anehnya, dia bertanya dengan wajah cemberut, Mengfei, apa yang salah? Penjaga kedua, Aku, Mengfei ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan hati penuh ketakutan, saat aku baru saja diusir dari Aula Utama oleh Jitian Singh, kotak harta karun tertinggal di Aula Utama. Apa? Mata Biking melebar karena marah, dan amarahnya meledak sekali lagi. Goblok sia, jika kamu bahkan tidak bisa menjaga kotak harta karun, apa gunanya aku untukmu? Bukan saja kami tidak berhasil meminjam reverse water sword, kami bahkan meninggalkan heaven fire glaze through gold di Gunung Luoshen. Saya sangat marah. Mengfei menciutkan lehernya setelah dimarahi. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan keberaniannya dan mencoba berkata, Pelindung kedua, kenapa tidak, kenapa kita tidak kembali dan mengambilnya? Biking memelototinya dengan dingin dan memarahi, apakah kamu punya otak babi? Mereka sudah terbang sejauh ini, dan sekarang mereka berlari kembali untuk mengambil kotak harta karun. Kamu boleh saja tidak tahu malu, tapi aku tidak boleh kehilangan muka seperti itu. Mengfei dimarahi sampai dia terdiam. Dia hanya bisa dengan patuh menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya dalam posisi menyesal. Biking terdiam beberapa saat sebelum amarahnya meredah. Ia bergumam dengan suara dingin, negeri ilahi Luoshen benar-benar semakin keterlaluan. Mereka berani melawan negaraku secara terang-terangan. Kalau begitu, jangan salahkan negaraku yang kejam. Kami akan menunggu dan melihat di masa depan. Mengfei juga diam-diam mengepalkan tangannya. Dia mengingat kata-kata Jitiansing di benaknya, dan matanya bersinar dengan rasa kebencian yang kental. Gunung Luoshen, Balai Konferensi Sejak Biking dan yang lainnya pergi, aula yang awalnya sunyi segera menjadi hidup. Yeqing Luo, Lu Xiaomeng, dan Zhou Bin berkumpul di sekitar Jitiansing, berdiskusi dengan penuh semangat. Kakak tertua, tindakanmu tadi terlalu mengejutkan. Kami semua tercengang. Haha, semua orang sudah lama tidak menyukai Biking dan Mengfei itu. Mereka datang ke Gunung Luoshen untuk memamerkan kekuatan mereka. Kakak tertua benar-benar kejam. Dia mengusir anak itu di depan semua orang. Itu tamparan di wajah. Bukan hanya kita yang tidak menyangka hal ini. Anak itu dan Biking jelas tidak mengira kakak tertua begitu tegas. Dia sangat mendominasi. Beberapa murid Tuhan sedang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Mereka semua sangat gembira, mendukung dan mengagumi Jitiansing. Jitiansing hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, Nenek Long berjalan ke ola dan berdiri di depan semua orang. Wajahnya sedikit serius dan ada ekspresi khawatir di wajahnya. Beberapa murid Tuhan segera terdiam dan diam. Sebelum Nenek Long dapat berbicara, Yun Yao membela Jitiansing. Nenek Long, kamu tidak bisa menyalahkan Tiansing atas apa yang baru saja terjadi. Mengfeilah yang berbicara kasar terlebih dahulu. Tiansing memperingatkannya. Jelas sekali, Yun Yao tahu bahwa negosiasi hari ini telah gagal. Dia khawatir Nenek Long akan menyalahkan Jitiansing. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Nenek Long melambaikan tangannya dan berkata, Yun Yao, kamu tidak perlu membela Tiansing. Saya tahu betul bahwa saya tidak bermaksud menyalahkan Tiansing. Semuanya, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat negara Suci Luoshui, kami tidak akan pernah menghukum murid dan orang-orang kami sendiri hanya untuk menyenangkan musuh dari luar. Setelah mendengar kata-kata Nenek Long, Yun Yao merasa lega. Para murid Tuhan juga merasa hangat dan bangga. Jitiansing memandang Nenek Long dan menganalisa dengan serius, Nenek Long, orang-orang dari negara Suci Kepunahan Surga datang dengan niat buruk. Mereka tidak menganggap serius negara Suci Luoshui sejak awal. Terlebih lagi, Biking dan Mengfei sombong dan sombong, yang membuat orang merasa jijik. Bangsa Suci Kepunahan Surga hanya mengirim Biking dan Mengfei dengan sepotong emas sejati berlapis api surgawi. Mereka ingin meminjam pedang ilahi air terbalik. Saya merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Saya khawatir Bangsa Suci Kepunahan Surga punya rencana lain. Nenek Long mengangguk setuju dan berkata dengan serius, Benar. Tiansing, Analisismu sepenuhnya benar. Itu hanyalah sepotong emas sejati berlapis api surgawi. Meskipun ini adalah bahan permata terbaik, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang ilahi air terbalik. Aku hanya khawatir niat Bangsa Suci Kepunahan Surga untuk meminjam pedang ilahi air terbalik itu palsu. Niat sebenarnya mereka adalah mencari alasan untuk memprovokasi perselisihan antara kedua negara dan merebut sumber daya dan harta. Sebelumnya, Gunung Dunia Bawah Utara menginvasi negara suci dan menyebabkan kekacauan di negara suci, membunuh banyak orang. Sekarang, Bangsa Suci Kepunahan Surga ada di sini untuk memprovokasi kita. Bangsa Suci berada dalam keadaan kesulitan internal dan eksternal. Saya khawatir badai akan datang. Pada saat ini, Lu Xiao Meng tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Eh, Biking, orang tua itu, tidak mengambil kotak harta karun itu. Semua orang menoleh untuk melihatnya dan melihat bahwa dia sedang mengambil kotak harta karun cendana dari tanah. Kotak harta karun berisi api surgawi mengkilap emas sejati. Lu Xiao Meng memegang kotak harta karun cendana dengan kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Nenek Long. Nenek Long berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, Tian Xing, Sejak kamu datang ke Gunung Luoxen, aku belum menghadiahimu sumber daya atau harta apapun. 1742 Emas sejati mengkilap api surgawi adalah bahan kerajinan terbaik yang dapat digunakan untuk membuat harta karun sihir tingkat suci. Bahkan di Gunung Luoxen, itu adalah harta karun yang langka. Namun, Gunung Luoxen tidak kekurangan material ini saat ini. Oleh karena itu, Nenek Long memberikannya kepada Ji Tian Xing sebagai hadiah. Tentu saja Ji Tian Xing tidak akan menolak. Dia menerima hadiah itu sebagai hal yang biasa. Terima kasih, Nenek Long. Tidak sopan jika saya menolaknya. Saat dia berbicara, dia mengambil kotak kayu cendana dan memasukkannya ke dalam space ring miliknya. Pada saat yang sama, pemakaman surga mengingatkannya dalam benaknya. Saya tidak menyangka bangsa dewa akhir surga mengirimkan emas sejati berlapis api surgawi. Dengan api surgawi mengkilap emas sejati dan tiga bahan lainnya, saya akan dapat memperbaiki pedangnya. Tidak ada keraguan bahwa Burial of Heaven telah memberitahu Ji Tian Xing tentang bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang setahun yang lalu. Sangat disayangkan Ji Tian Xing telah berkultivasi dalam pengasingan selama setahun terakhir dan tidak memiliki kesempatan untuk menjelajah dan mencari bahan kerajinan. Oleh karena itu, masalah perbaikan pedang pemakaman surga telah ditunda berulang kali, dan dia belum mengumpulkan materinya. Ketika Biking mengeluarkan emas sejati berlapis api surgawi, pemakaman surga mengingatkan Ji Tian Xing lagi. Ji Tian Xing masih memikirkan cara mendapatkan emas sejati berlapis api surgawi. Namun, apa yang terjadi kemudian di luar dugaan semua orang? Ia tidak menyangka akan mendapatkan materi sedemikian rupa. Saat ini, Nenek Long berkata kepada semua orang, semuanya, masalah hari ini berakhir di sini. Kalian boleh pergi sekarang. Selain itu, setiap orang harus merahasiakan masalah ini. Jangan menyebarkannya. Para murid Tuhan membungkuk dan berkata, ia sebelum meninggalkan ruang konferensi satu demi satu. Setelah beberapa saat, hanya Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Nenek Long yang tersisa di ruang pertemuan. Ketika Ji Tian Xing melihat semua orang telah pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Nenek Long, apakah gunung api dan naga api mengkilap yang Biking sebutkan itu benar? Nenek Long menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu benar. Flaming Mountain terletak di reruntuhan dewa. Reruntuhan dewa adalah persimpangan tiga kerajaan ilahi dan bukan milik salah satu dari mereka. Sejak 10.000 tahun yang lalu, gunung api selalu ada. Di sana sangat berbahaya. Terlepas dari apakah seseorang adalah Cross Calamity Rilem atau Marsial Sage, seseorang bisa kehilangan nyawanya jika dia menerobos ke dalam Flaming Mountain. Namun, Flaming Mountain sangat luas, dan ada urat mineral tak berujung yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah dimurnikan oleh api surgawi kaca berwarna, urat mineral tersebut telah lama menjadi sangat murni, dan entah berapa banyak permata dan biji berharga yang telah lahir. Mendengar ini, mata Ji Tian Xing menunjukkan sedikit antisipasi. Dia punya rencana untuk memperbaiki pedang pemakaman surga, jadi dia sangat tertarik pada biji. Nenek Long mengerutkan kening ketika dia mengingatnya, lalu melanjutkan, adapun naga api mengkilap itu, muncul 3.000 tahun yang lalu. Saat itu, sekelompok petualang dari reruntuhan dewa melakukan yang terbaik untuk menangkap naga api mengkilap setelah menemukannya. Pada akhirnya, puluhan petualang bergabung untuk mengepung naga api berkilau, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, mereka semua dibunuh. Sejak itu, naga api mengkilap telah menghilang. Banyak pembangkit tenaga listrik bergegas mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Hingga 2.000 tahun yang lalu, naga api mengkilap muncul kembali. Banyak pasukan kekaisaran dan ahli tim petualang mendengar berita tersebut dan bergegas untuk menangkapnya. Namun, naga api berkilau membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil melarikan diri kembali ke Flaming Mountain. Seribu tahun yang lalu, naga api berkilau muncul lagi dan sekali lagi menyebabkan pertumpahan darah dan kemudian bersembunyi di gunung Flaming. Setelah mendengarkan narasi Nenek Long, Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, sarang naga api berkilau adalah gunung menyala dan muncul setiap seribu tahun sekali. Itu benar, Nenek Long mengangguk. Ji Tian Xing sedikit mengernyit saat dia merenung, lalu melanjutkan bertanya, naga api berkilau telah muncul tiga kali, dan meskipun dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak ditangkap. Selain Flaming Mountain, pasti sangat kuatkan. Nenek Long berpikir sejenak dan mengangguk, dikatakan bahwa ketika naga api berkilau muncul seribu tahun yang lalu, ia telah melewati kesengsaraan ke-8. Dengan bakat dan bakatnya, ia pasti telah melewati kesengsaraan ke-9 dan mencapai alam marsial sage sekarang. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi, Nenek Long, bisakah pedang ilahi air terbalik benar-benar menekan gunung berapi dan menahan naga api berkilau. Nenek Long tidak ragu-ragu dan berkata dengan nada tegas, tentu saja. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit keraguan, lalu mengapa Dewa Beladiri Luosui tidak mengambil tindakan untuk menaklukkan naga api berkilau. Nenek Long tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tian Xing, air dan api tidak cocok. Tidak peduli betapa mulianya naga api berkilau, itu tidak cocok dengan aura guru ilahi. Guru ilahi tidak akan menyukainya. Ji Tian Xing bergumam di dalam hatinya, naga api mengkilap yang diimpikan oleh semua ahli di dunia, tetapi Dewa Beladiri Luosui acuh tak acuh karena dia tidak menyukainya. Alasan yang biasa saja. Nenek Long memandangnya dan bertanya dengan suara rendah, Tian Xing, kamu sangat prihatin dengan naga api berkilau, jangan bilang padaku. Kamu ingin menangkapnya. Yun Yao juga melihat petunjuk dan menebak pikirannya. Ji Tian Xing tidak bersembunyi dan mengangguk, Nenek Long, orang-orang dari negeri ilahi ujung surga menginginkannya tetapi tidak bisa mendapatkannya. Kami memiliki pedang ilahi air terbalik, mengapa tidak mencobanya? Jika kita bisa menangkap naga api berkilau, kekuatan negara ilahi Luosui akan meningkat pesat. Nenek Long tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Tian Xing, banyak sekali ahli yang telah mencoba yang terbaik dan gagal menaklukkan naga api berkaca. Masalah ini tidak sesederhana itu. Oke. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, kalau begitu, meskipun kita tidak bisa menangkap naga api berkilau, kita bisa memasuki gunung berkobar dan menambang urat biji dan permata bawah tanah. Ini akan menjadi panen yang bagus. Ini, Nenek Long ragu-ragu, mengerutkan kening dan berpikir. Yun Yao memandang Ji Tian Xing dan diam-diam bertanya, Tian Xing, mengapa kamu begitu ingin pergi ke gunung berkobar? Apakah kamu tertarik dengan naga api mengkilap? Atau apakah Anda sedang mencari urat dan bahan biji? Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi Yun Yao tahu betul bahwa Ji Tian Xing memiliki naga hitam dan pedang dewa yang belum diperbaiki. Dia menduga Ji Tian Xing tidak tertarik pada naga api mengkilap. Kemungkinan besar dia ingin menemukan urat dan material biji. Benar saja, Ji Tian Xing menjawab, saya sedang bersiap untuk memperbaiki pedang pemakaman surga. Saat ini, saya hanya memiliki emas sejati berlapis api surgawi. Saya masih kekurangan beberapa biji dan bahan. Saya akan pergi ke gunung berkobar untuk mencoba keberuntunganku. Sedangkan untuk naga api mengkilap, akan lebih baik jika kita bisa menangkapnya. Bahkan jika kita tidak bisa, kita tidak akan kehilangan apapun. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat Nenek Long masih mempertimbangkan, dia berkata, Nenek Long, saya setuju dengan saran Tian Xing. Naga api berkilau adalah benda tanpa pemilik, dan gunung berkobar juga ada di reruntuhan dewa. Hal ini tidak berada di bawah yurisdiksi tiga negara ilahi. Kami memiliki pedang ilahi air terbalik, jadi kami dapat mencobanya. Meskipun kita tidak bisa menangkap naga api mengkilap, kita bisa mendapatkan banyak urat biji dan permata. 1743 Kata-kata Yun Yao membuyarkan lamunan Nenek Long. Dia kembali sadar dan menatap Yun Yao dengan tatapan yang rumit. Dia menghela nafas. Huh, Flaming Mountain sangat berbahaya. Naga api berkilau juga merupakan binatang dewa yang mulia dan kuat yang tidak bisa dijinakan. Mengapa kamu mau mengambil risiko? Yun Yao memandang Nenek Long dengan tatapan tegas dan berkata dengan tenang, Nenek Long, kami tahu apa yang kamu katakan. Kami akan berhati-hati. Apalagi budidaya seorang pencaksilat ibarat berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Selama bertahun-tahun, kami berdua telah melalui begitu banyak kesulitan dan mengalami begitu banyak krisis hidup dan mati. Karena itu, kami dapat tumbuh begitu cepat dan menjadi favorit di surga. Nenek Long melihat bahwa sikap Yun Yao tegas dan kata-katanya masuk akal, jadi dia mengalah untuk sementara. Baik, karena kamu bersikeras untuk pergi, orang tua ini tidak akan menghentikanmu. Sedangkan untuk pedang ilahi pembalik air, Yun Yao akan mengikutiku ke ruang rahasia dan melapor kepada guru ilahi secara pribadi. Seharusnya tidak ada masalah. Lagipula, guru ilahi telah mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa dia telah merencanakan untuk menganugerahkan pedang ilahi pembalik air kepadamu. Namun, kekuatan Anda tidak cukup, dan waktunya belum tepat, sehingga masalah ini ditunda. Yun Yao dan Ji Tian Xing terkejut saat mendengar berita itu. Mereka tidak percaya. Apa, guru ilahi telah merencanakan untuk memberikan pedang ilahi pembalik air kepadaku? Yun Yao memandang Nenek Long dengan tidak percaya. Nenek Long menganggup dan berkata, Iya. Dengan kekuatan dan kemampuan guru ilahi, pada dasarnya dia tidak perlu menggunakan pedang ilahi pembalik air. Anda adalah murid guru ilahi yang paling berharga dan satu-satunya Bunda Maria. Tentu saja, dia akan menganugerahkan pedang suci kepadamu. Yun Yao kembali sadar dan berkata dengan ekspresi puas, Jika itu masalahnya, maka itu akan mudah. Nenek Long, ayo pergi ke ruang rahasia dan lapor pada guru ilahi. Nenek Long tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat betapa liciknya dia. Huh. Kamu biasanya tenang dan bijaksana, tetapi jika menyangkut Tian Xing, kamu tidak bisa tetap tenang. Yun Yao hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Nenek Long meninggalkan aula utama bersama Yun Yao dan pergi ke ruang rahasia. Jitian Xing juga meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke Cloudwater Palace. Sambil menunggu Yun Yao kembali, dia mengeluarkan kotak kayu cendana dari cincin spasialnya. Dia meletakkan kotak kayu cendana di atas meja dan perlahan membukanya. Sua. Cahaya merah yang menyilaukan segera muncul dari kotak harta karun, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya merah. Jitian Xing menunduk dan melihat kristal merah menyala seukuran kepalan tangan tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Kristal ini berbentuk lonjong, dan permukaannya sangat halus, seperti batu bulat. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa permukaan permata itu berwarna merah tua, seolah-olah terbungkus lapisan api yang mengalir. Namun kenyataannya, bagian dalam permata itu adalah emas gelap, dan memancarkan aura yang sangat ganas dan menyala-nyala. Jitian Xing menatap permata itu dan mengamatinya beberapa saat, lalu bergumam dengan suara rendah, itu benar-benar emas sejati api surgawi yang murni dan tanpa cacat. Jika saya ingin memperbaiki pedang pemakaman surga, saya perlu mengumpulkan empat material terbaik. Sekarang saya memiliki emas sejati api surgawi, saya hanya membutuhkan besi meteorit guntur angin, diok ilahi yin yang, dan sum-sum tembaga gagak emas. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi, dan roh primordialnya memasuki makam Kenshin. Kemudian, roh primordialnya memasuki paviliun senjata ilahi melalui batu nisan kedua. Di paviliun senjata ilahi yang besar, ada kuali surgawi besar di tengah aula utama, memancarkan aura kuno dan misterius. Ada lebih dari 360 kompartemen rahasia yang diukir di dinding aula utama, dan lebih dari 300 jenis bahan pemurnian disimpan di dalamnya. Masing-masing bahan pemurnian adalah harta karun langka dan nilainya tidak kalah dengan emas sejati api surgawi. Bahkan ada banyak biji dan permata yang lebih berharga daripada emas sejati api surgawi. Jitiansing membuka kompartemen rahasia satu per satu, dan memeriksa harta karun yang tersimpan di dalamnya untuk menemukan bahan yang dia butuhkan. Setelah dua jam penuh, dia telah memeriksa lebih dari 300 kompartemen rahasia, dan hanya menemukan yin yang divine jade. Sedangkan untuk besi meteorit guntur angin dan sum-sum tembaga gagak emas, paviliun senjata ilahi tidak memilikinya. Jitiansing mengambil giyok ilahi yin yang dan meninggalkan paviliun senjata ilahi. Astaga! Setelah roh primordialnya kembali ke posisi semula, dia memasukkan giyok ilahi yin yang dan emas sejati api surgawi ke dalam cincin luar angkasa. Sekarang saya memiliki dua set materi, jika saya dapat menemukan dua lainnya di Flaming Mountain, itu akan sukses. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, saya ingin tahu di tingkat berapa pemakaman surga akan dikembalikan setelah saya mengumpulkan keempat bahan itu dan memperbaiki badan pedang. Suara pemakaman surga segera terngiang di benaknya. Empat set bahan itu adalah harta karun terbaik dan dapat digunakan untuk memurnikan harta Dharma tingkat suci. Jitiansing segera memahami maksudnya dan bertanya dengan tidak percaya, penguburan surga, maksudmu setelah aku memperbaiki tubuh pedang untukmu, kamu dapat dikembalikan ke tingkat Sein. Tentu saja, Burial of Heaven menjawab tanpa ragu-ragu. Mata Jitiansing berbinar dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Itu hebat. Jika itu benar-benar dapat dikembalikan ke level Sein dan menjadi pedang suci yang lengkap, kekuatannya pasti akan meningkat puluhan kali lipat. Pada saat itu, bahkan jika saya bertemu dengan pembangkit tenaga listrik di alam crossing calamity tingkat kelima atau ke enam, saya akan mampu mengalahkannya. Tidak lama kemudian, Yun Yao kembali ke kamar. Jitiansing menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, memandangnya dengan prihatin, dan bertanya, Yao Yao, bagaimana kabarnya? Apakah Dewa Bela Diri Luosui setuju? Yun Yao tersenyum dan mengangguk, Nenek Long melaporkan seluk-beluk masalah ini kepada Guru Ilahi. Guru Ilahi juga sangat tidak senang karena Kerajaan Ilahi Absolut Surga ingin meminjam pedang Ilahi air terbalik. Namun, Gunung Dunia Bawah Utara dan Kerajaan Ilahi Absolut Surga menyerang pada saat yang sama, dan Kerajaan Ilahi diserang dari kedua sisi. Setelah saya menjelaskan situasinya kepada Guru Ilahi, Guru Ilahi telah setuju untuk memberi saya pedang Ilahi air terbalik terlebih dahulu. Mendengar ini, Jitiansing menunjukkan senyuman puas dan mengangguk, Bagus. Dengan pedang Ilahi air terbalik, kita bisa memasuki Gunung Api. Yun Yao ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Nenek Long akan berangkat besok dan pergi ke Kerajaan Ilahi untuk mengambil pedang Ilahi air terbalik. Dia akan kembali sekitar 10 hari. Kebetulan kesengsaraan surgawi saya akan segera datang. Itu akan datang sekitar setengah bulan. Ketika saya mendapatkan pedang Ilahi air terbalik, saya pasti akan lebih percaya diri untuk melewati kesengsaraan surgawi. Tubuh Jitiansing segera bergetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan sedikit kekhawatiran. Yao Yao, kamu akan melewati kesengsaraan surgawi dalam waktu setengah bulan. Mengapa kamu tidak mengatakan hal penting seperti itu sebelumnya? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghibur dengan suara lembut. Jitiansing, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ini hanya kesengsaraan surgawi yang pertama dan itu seharusnya tidak terlalu kuat. Bahkan tanpa pedang Ilahi air terbalik, saya yakin bisa melewatinya. Jitiansing berpikir sejenak dan mengangguk, itu benar. Dengan kekuatan dan bakatmu, melewati kesengsaraan surgawi pertama akan mudah. Kalau begitu, kami akan dengan sabar menunggu Nenek Long kembali dengan pedang Ilahi. Setelah Anda melewati kesengsaraan surgawi, kami akan pergi ke gunung api di reruntuhan Ilahi. 1744 Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu. Jitiansing dan Yun Yao sedang berkultivasi secara terpencil di kamar masing-masing. Untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang akan datang, Yun Yao berkultivasi tanpa gangguan apapun. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan memperkuat landasan bela dirinya. Tidak peduli apa, dia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Dia tidak mampu menanggung kesalahan atau kecelakaan apapun. 10 hari berkultivasi memang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Landasan bela dirinya menjadi lebih kokoh. Namun, dia telah mencapai puncak ranah jiwa esensi. Bahkan jika kekuatannya meningkat, itu terbatas. tanggal kesengsaraan surgawi semakin dekat. Dia merasakan tekanan berat di hatinya. Perasaan di hatinya menjadi semakin jelas. Kesengsaraan surgawinya akan turun dalam 6 hari. Ji Tian Xing berkultivasi dalam pengasingan selama 10 hari. Kekuatannya masih berada di puncak ranah jiwa esensi. Namun, niat pedangnya menjadi lebih kental dan telah membentuk bentuk embryo dasar. Ia ulet dan gigi, memandang rendah dunia. Inilah maksud pedangnya, itu mewakili keinginannya dan keyakinan pedang dao. Peningkatan niat pedangnya tidak akan meningkatkan kekuatannya, tapi itu akan membuat dao pedangnya lebih kuat dan luar biasa. Dia sangat menantikan untuk melihat betapa kuatnya pedang daonya ketika dia benar-benar memahami maksud pedangnya. Adapun kesengsaraan surgawinya, dia masih tidak bisa merasakan aura kesengsaraan surgawi. Dia tidak tahu kapan itu akan tiba. Bagaimanapun, dia sudah memahami kekuatan petir ilahi. Dia tidak mengambil hati kesengsaraan surgawi. Dia tidak merasa hal itu akan menjadi ancaman besar. Malam itu, Nenek Long akhirnya kembali ke Gunung Luoshen. Setelah dia kembali ke kediamannya, dia beristirahat sejenak sebelum mengirim pelayannya ke Cloudwater Palace. Yun Yao telah menunggu kabar di Cloudwater Palace. Ketika dia mendengar bahwa Nenek Long telah kembali, dia buru-buru bergegas menemuinya. Keduanya bertemu di ruang kerja Nenek Long. Yun Yao membungkuk padanya dan bertanya dengan prihatin, Nenek, apakah perjalananmu ke Kerajaan Ilahi berjalan lancar? Nenek Long tersenyum dan mengangguk. Semuanya berjalan lancar. Aku juga telah membawa kembali pedang ilahi pembalikan air yang dianugerahkan oleh Dewa Ilahi kepadamu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang berharga dari cincin intersepatialnya. Itu adalah pedang ilahi sepanjang tiga kaki. Itu disimpan dalam kotak pedang berwarna putih keperakan. Desainnya sangat indah dan indah. Permukaan sarungnya diukir dengan pola indah dan rune formasi yang rumit. Jelas sekali ada segel di atasnya. Sarung pedangnya diliputi cahaya perak, seperti pancaran bintang di langit malam, memancarkan aura Dewa. Yun Yao menatap kotak pedang itu dengan mata membara. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang kotak pedang di tangannya, mengamatinya dengan cermat. Pedang suci itu ringan di tangannya dan memberinya perasaan sejuk. Gagang pedang berwarna putih keperakan diukir dengan pola yang rumit dan bersinar dengan cahaya biru es yang samar. Yun Yao hanya merasakan aura sedingin es yang kuat datang dari gagang pedang dan memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya. Namun, aura sedingin es yang kuat itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Sebaliknya, hal itu memberinya perasaan komunikasi. Rasanya seolah pedang suci itu telah menyatu dengan lengannya dan dia bisa mengendalikannya dengan kemauannya. DENTANG Dia memegang sarungnya di tangan kirinya dan gagangnya di tangan kanannya. Dia mencabut pedangnya dengan sedikit kekuatan. Tiba-tiba, bila pedang berwarna biru es sepanjang tiga kaki muncul di depan matanya. Bila pedangnya selebar dua jari, seluruh tubuhnya berwarna biru es seolah terbuat dari kristal, berkilau dan tembus cahaya, tanpa noda. Lapisan cahaya biru es yang pekat mengalir di permukaan bilah pedang, membuat pedang dewa itu terlihat sangat misterius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi yang tersembunyi di dalam pedang dewa. Hanya saja ia menahan diri. Begitu dia mengayunkan pedangnya, dia dapat dengan mudah membelah gunung Luoshen dan menghancurkan segalanya dalam jarak beberapa ratus mil. Inilah kekuatan pedang ilahi. Yun Yao menatap pedang dewa itu tanpa berkedip. Dia sedikit bersemangat dan bergumam pelan, seperti yang diharapkan dari pedang ilahi air terbalik yang disempurnakan oleh guru ilahi. Itu benar-benar senjata ilahi yang langka di dunia. Nenek Long memandangnya dengan ramah dan mengingatkannya, Yun Yao, selain pedang ilahi air terbalik ini, guru ilahi juga memberikan serangkaian teknik pengorbanan dan pengendalian pedang. Semuanya ditingkatkan untukmu. Saya akan memberikan tekniknya kepada Anda nanti. Cobalah untuk menyempurnakan pedang ilahi dalam beberapa hari ke depan. Hanya setelah Anda memurnikan pedang ilahi, pedang itu akan benar-benar di milik Anda. Itu akan terhubung dengan pikiran Anda dan Anda akan dapat menggunakannya seperti lengan Anda sendiri. Hanya dengan begitu kamu bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Yun Yao menganggup dan memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Nenek, tolong sampaikan tekniknya kepadaku. Nenek Long diam-diam menyalurkan energinya sejenak. Kemudian, bola cahaya putih pekat terbang keluar dari dahinya. Bola cahaya putih seukuran telur berisi kata-kata dan simbol segel yang rumit. Itu bersinar terang. Nenek Long menunjuk dengan tangan kanannya dan bola cahaya memasuki dahi Yun Yao. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Pikirannya membengkak dan kesadarannya sedikit kabur. Setelah sepuluh napas, dia kembali normal. Dia membungkuk pada Nenek Long dan berkata, Nenek, aku akan pergi sekarang. Kesengsaraan surgawi saya akan turun dalam enam hari. Nenek Long mengangguk sedikit dan mengingatkannya, kalau begitu, kamu harus menyempurnakan pedang suci dalam beberapa hari ke depan, apapun yang terjadi. Enam hari kemudian, Anda akan menjalani kesengsaraan di solitari Cloud Peak di gunung belakang. Yun Yao mengangguk dan pergi dengan pedang ilahi air terbalik. Setelah kembali ke ruang rahasia di Cloud Water Palace, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia fokus pada budidaya dan pemurnian pedang ilahi. Enam hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, Yun Yao sedang duduk bersila di ruang rahasia. Dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya. tubuhnya melonjak dengan kekuatan sihir yang tak terbatas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di depannya, dua kaki di atas tanah melayangkan pedang suci yang benar-benar berwarna biru es. Pedang suci itu bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan dan memancarkan aura yang luas dan suci. Koneksi tak kasat mata terbentuk antara dia dan pedang suci. Seolah-olah mereka telah menjadi satu. Beberapa saat kemudian, matahari terbit dari timur. Matahari kemasan bersinar di gunung Luoshen. Di saat yang sama, cahaya biru es pada pedang dewa menghilang. Yun Yao juga berhenti. Dentang. Pedang ilahi kembali ke sarungnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya sedingin es dan menghilang ke dalam tubuhnya. View, dia membuka matanya dan menghirup udara keruh. Senyuman puas muncul di matanya. Akhirnya penyempurnaan selesai. Dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Ji Tian Xing sudah menunggu di luar ruang rahasia. Ketika dia melihat Yun Yao keluar, dia melihat ke atas dan ke bawah dan tersenyum. Sepertinya Yao Yao, kamu sudah menyelesaikan penyempurnaan pedang dewa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa temperamen Yun Yao telah berubah. Ada sedikit kekudusan dan kedinginan dalam dirinya. Di saat yang sama, kekuatan dan aura Yun Yao telah mencapai titik kritis. Tubuhnya sepertinya mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dan menjungkir balikan alam semesta. Yun Yao menganggup dan berkata, berjalan dengan baik, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya meninggalkan Cloudwater Palace berdampingan dan bergegas ke gunung belakang Gunung Luoshen. Gunung belakang sangat curam. Biasanya, tidak ada yang masuk atau keluar. Terutama puncak awan soliter. Itu terisolasi di tepi tebing. Itu seperti sebuah tablet batu yang berdiri di puncak gunung. Awan putih dan kabut tebal menutupi sebagian besar solitari Cloud Peak. 1745. Di bawah sinar matahari pagi, lonek Cloud Peak ditutupi lapisan emas muda. Tidak ada rumput di peron di puncak gunung. Tanahnya penuh dengan lapisan batuan yang tidak rata. Ada banyak retakan dan lubang di tanah, dan ada bekas hangus akibat sambaran petir. Tampaknya, para penggarap kesengsaraan di gunung Luoshen sering mengalami kesengsaraan surgawi di lonek Cloud Peak. Ketika Jitiansing dan Yun Yao tiba di lonek Cloud Peak, Nenek Long sudah ada di sana dan telah lama menunggu mereka. Selain Nenek Long, ada beberapa murid Tuhan yang masih muda, selusin diakon, dan banyak penjaga. Beberapa hari yang lalu, berita bahwa Yun Yao akan mengalami kesengsaraan surgawi telah menyebar di gunung Luoshen. Sebagai murid pertama gunung Luoshen dan Dewi yang paling terhormat, dia selalu menjadi pusat perhatian. Sekarang, dia adalah murid Tuhan pertama yang melewati kesengsaraan surgawi. Tentu saja, semua orang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Melihat Yun Yao dan Jitiansing, Nenek Long memandang mereka dengan ramah dan berkata dengan nada serius, Yun Yao, ini adalah kesengsaraan surgawi pertamamu. Ini sangat penting dan kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun. Saya masih perlu memberitahu Anda tentang tabu dan trik kesengsaraan surgawi jika terjadi kecelakaan. Kesengsaraan surgawi adalah kehendak tertinggi surga. Ada aturan yang ditetapkan dan Anda tidak bisa melawannya. Ketika Yun Yao melewati kesengsaraan surgawi nanti, dia hanya bisa berdiri di Lone Cloud Peak sendirian. Tidak ada yang bisa mendekatinya, apalagi membantunya. Ketika kesengsaraan surgawi dimulai, akan ada awan kesengsaraan yang akan menutupi seluruh Lone Cloud Peak dan hanya menekan Yun Yao. Jika seseorang memasuki awan kesengsaraan, kekuatan kesengsaraan surgawi akan berlipat ganda. Jika ada yang membantu Yun Yao melawan kesengsaraan surgawi, kekuatan kesengsaraan surgawi akan berlipat ganda. Saat itu, semua orang akan dimusnahkan. Jitiansing dan Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Jangan khawatir, Nenek Long. Aku tidak akan ikut campur. Nenek Long, jangan khawatir. Aku bisa menangani kesengsaraan surgawi sendirian. Nenek Long mengangguk sedikit dan melanjutkan, kesengsaraan surgawi setiap orang berbeda karena bakat mereka. Kesengsaraan surgawi bagi orang biasa-biasa saja biasanya hanya memiliki tiga guntur surgawi. Jika mereka dapat melawan kesengsaraan surgawi, mereka dapat melewatinya dengan sukses. Mereka yang memiliki bakat luar biasa akan menarik 4 hingga 6 sambaran petir surgawi. Selain itu, petir surgawi juga mengandung kekuatan atribut lainnya. Para jenius yang tiada tandingannya dengan bakat luar biasa akan menarik lebih dari 6 sambaran petir surgawi. Selanjutnya, petir surgawi akan bermutasi dan memiliki kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Yun Yao, aku khawatir karena bakatmu terlalu luar biasa. Kesengsaraan surgawi yang kamu tarik juga akan luar biasa. Mengenai hal ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao telah mempelajarinya dan sangat menyadarinya. Nenek, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan dan aku yakin aku bisa mengatasinya. Yun Yao memandang Nenek Long dengan tatapan tegas, suaranya penuh percaya diri. Saat itulah Nenek Long merasa lega. Dia menganggup dan berkata, itu bagus. Jika kamu sudah siap, kamu bisa mendaki solitari Cloud Peak. Setelah mengatakan itu, Nenek Long memimpin para magang dewa, diaken, dan penjaga dan terbang ke langit. Semua orang berdiri di langit 20 mil jauhnya dari solitari Cloud Peak, siap menyaksikan Yun Yao melewati kesengsaraan surgawi. Ji Tian Xing memegang tangan Yun Yao dan menyemangatinya sambil tersenyum, Yao Yao, aku yakin kamu pasti akan melewatinya dengan lancar. Kamu tidak akan mengecewakanku, dan tidak akan ada kecelakaan apapun, bukan? Yun Yao menganggup dan berkata dengan tenang, Tian Xing, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang ke langit, mendarat di solitari Cloud Peak dengan pakaiannya berkibar tertiup angin. Puncak awan soliter dikelilingi oleh awan dan angin kencang bertiup. Yun Yao berdiri di puncak gunung, pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya memancarkan ki abadi dari dunia lain. Dia berdiri diam di atas batu besar dan memejamkan mata, perlahan melepaskan kekuatan Dharma yang sangat besar di tubuhnya. Tiba-tiba, aura tak berbentuk dan luas melonjak ke langit, langsung ke langit. Saat ini, dia tidak menyembunyikan atau menekan kekuatannya lagi. Dia benar-benar melepaskannya dan menunjukkan sisi terkuatnya. Kekuatan agung dan ganas segera menyelimuti seluruh solitari Cloud Peak. Lautan awan dan kabut tebal di sekitarnya segera menghilang, dan angin kencang tiba-tiba berhenti. Kemudian, awan kelabu tebal muncul di langit, datang dari segala arah dan berkumpul di langit di atas solitari Cloud Peak. Setelah beberapa saat, awan dengan radius 50 mil terbentuk di atas solitari Cloud Peak. Itu seperti pusaran air besar yang berputar dengan cepat. Matahari kemasan terhalang, dan cahaya di langit menjadi redup. Angin kencang bertiup dari puncak solitari Cloud Peak dan menyebar ke segala arah. Kekuatan suci dan tak kasat mata turun dari langit dan menyelimuti seluruh puncak awan soliter. Itu adalah kehendak dao surgawi yang tak terlihat. Jitian Sing, murid dewa, dan para penjaga semuanya merasa hati mereka tenggelam dan mereka merasa sangat tertekan. Bahkan Nenek Long dan para diaken pun kagum pada kehendak dao surgawi yang suci dan tak terlihat. Yun Yao, yang berada di solitari Cloud Peak, berada di tengah badai dan harus menanggung penindasan yang paling kuat. Ekspresinya berubah serius saat dia berdiri dengan bangga di puncak gunung. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Segera, awan kelabu di langit menyusut hingga radius 20 mil dan menjadi gelap seperti tinta. Awan berputar semakin cepat dan busur listrik mulai menyala di pusaran air besar. Nenek Long bergumam dengan serius, awan kesengsaraan telah terbentuk. Guntur surgawi pertama akan datang. Seperti yang diharapkan. Setelah beberapa saat, ribuan busur listrik di awan kesengsaraan membentuk petir suci dan jatuh. Kabum! Dengan suara yang menggemparkan bumi, guntur surgawi umus sepanjang tiga ratus kaki setebal tangki air jatuh dari langit menuju Yun Yao. Melihat ini, Ji Tian Xing, Nenek Long, dan murid dewa lainnya merasakan hati mereka di mulut mereka. Mereka semua sangat khawatir. Yun Yao, yang berada di solitari Cloud Peak, tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sambaran petir, dan cahaya cemerlang bersinar di tangan kanannya, dan pedang biru es yang berkilau dan tembus cahaya muncul. Itu adalah pedang ilahi air terbalik. Dia membuat seni pedang dengan tangan kirinya dan memegang pedang suci dengan tangan kanannya. Dia menikam petir di langit dengan seluruh kekuatannya. Desir. Cahaya pedang biru sedingin es sepanjang seribu kaki muncul di langit dan bertabrakan dengan guntur surgawi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan. Ada suara yang menggemparkan dunia saat keduanya bertabrakan. Itu menyebar ke seluruh gunung Luoshen dan mengejutkan semua orang dalam jarak beberapa ratus mil. Guntur surgawi dihancurkan oleh cahaya pedang. Itu meledak menjadi ratusan busur listrik ungu dan tersebar di solitari Cloud Peak. Ledakan. 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 Puncak awan soliter yang tandus mulai bergetar. Banyak retakan muncul di tanah dan kerikil berceceran di mana-mana. Yun Yao berdiri di atas batu kilangan. Segala sesuatu di sekitarnya aman dan sehat. Dia tidak melihat kilat apapun. Setelah beberapa saat, kerikil dan petir menghilang. Kedamaian dipulihkan di puncak gunung. Dia menatap langit dengan tenang dan menunggu guntur surgawi kedua menyerang. Di langit yang berjarak 20 mil jauhnya, banyak murid, diakon, dan penjaga Tuhan yang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Guntur surgawi yang suci dan kejam dihancurkan oleh Yun Yao dengan satu serangan. 1746 Bukan hanya para diaken, murid Tuhan, dan para penjaga yang tercengang. Bahkan mata Nenek Long menyipit tak percaya. Dia telah melihat orang lain melewati kesengsaraan surgawi setidaknya seratus kali selama beberapa ratus tahun terakhir. Namun, dia belum pernah melihat orang yang melewati kesengsaraan surgawi dengan begitu percaya diri. Dia tidak hanya menghadapi petir surgawi secara langsung, tapi dia juga menghancurkannya dengan pedangnya. Dia adalah seorang marsial sage dan telah melalui kesengsaraan surgawi sebelumnya. Setiap kali dia melewati kesengsaraan surgawi, itu adalah kenangan menyakitkan yang tidak dapat dia ingat. Dia tahu betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi dan itulah mengapa dia mengkhawatirkan keselamatan Yun Yao. Namun, penampilan Yun Yao telah membalikkan pemahamannya tentang kesengsaraan surgawi dan membuka matanya. Sepertinya, ini adalah kekuatan seorang jenius tertinggi dan pedang ilahi. Nenek Long memandang Yun Yao dengan mata berbinar dan bergumam dengan takjub. Pada saat itu, petir surgawi kedua muncul di Kalamiti Cloud Vortex di langit. Puluhan ribu busur petir ungu berkumpul di Kalamiti Cloud Vortex dan membentuk pilar petir ungu. Panjangnya 400 kaki dan jatuh dari langit. Kekuatan petir surgawi kedua dua kali lebih kuat dari yang pertama. Kabum! Guntur menderu dan kilat yang menyilaukan merobek langit dan menerangi langit yang gelap. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Nenek Long dan orang-orang lainnya menjadi gugup lagi saat mereka melihat ke arah Yun Yao. Mereka mengkhawatirkannya. Jitiansing adalah satu-satunya yang memandang Yun Yao dengan tenang. Dia tidak khawatir. Bagaimanapun, dia paling mengenal Yun Yao. Pilar petir surgawi itu seperti naga Zidian Raksasa yang menyerang ke arah Yun Yao. Itu akan menelannya. Namun, dia tidak takut. Tubuhnya lurus seperti pedang dan auranya setenang air. Tiba-tiba, dia pindah. Dia membentuk seni pedang dengan tangan kirinya dan menggambar lusinan busur di depannya untuk membentuk sebuah kata misterius. Dia memegang reverse water divine sword di tangan kanannya dan menusuk sembilan kali ke arah langit. Astaga! 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 Sembilan sinar cahaya pedang biru yang menyilaukan melesat seperti kilat. Mereka membentuk formasi sembilan istana dan menusuk ke arah pilar petir surgawi. Dia tidak menghalangi petir surgawi dan memilih untuk menghadapinya. Adegan ini mengejutkan Nenek Long dan yang lainnya. Jantung mereka hampir berhenti berdetak. Bang-bang-bang-bang! Sesaat kemudian, sembilan pedang raksasa berwarna biru es menghantam sambaran petir surgawi dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Serangkaian ledakan yang mengguncang surga meletus, bergema menembus awan dan mengguncang seluruh gunung luo shen. Sembilan lampu pedang runtuh di tempat, pecah menjadi miliaran kristal es yang turun seperti hujan lebat. Pilar cahaya guntur surgawi yang perkasa dan kejam juga hancur. Itu terbagi menjadi ribuan busur listrik ungu dan tersebar di solitari cloud peak. Tanah berbatu yang tadinya berantakan, tiba-tiba dipenuhi retakan padat. Ratusan lubang besar muncul, dan tanah serta batu pecah ke langit. Sesaat kemudian, asap dan debu di langit menghilang. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa Yun Yao tidak terluka. Tidak ada yang aneh dalam jarak seratus kaki darinya. Namun, lapisan seluruh puncak gunung telah terkelupas, dan turun lebih dari sepuluh kaki. Untungnya, petir surgawi dihancurkan oleh Yun Yao. Kalau tidak, kekuatannya akan lebih mengerikan. Banyak murid dan penjaga Tuhan yang merasa terkejut. Mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan mengerikan dari petir surgawi. Di saat yang sama, semua orang kagum dan takjub dengan kekuatan dan teknik Yun Yao. Hanya sepuluh napas kemudian, sambaran ketiga petir surgawi menyambar. Usaran air hitam pekat di awan kesengsaraan memuntahkan sidian sepanjang 500 kaki yang tampak seperti naga raksasa. Kekuatan sambaran petir surgawi ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum petir surgawi menyambar, langit dan bumi sudah dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Semua orang tahu bahwa selama mereka tidak melangkah ke puncak awan soliter, mereka tidak akan terkena petir surgawi. Namun, banyak orang yang terintimidasi oleh petir surgawi dan mau tidak mau harus mundur dari puncak awan soliter untuk menghindari cedera. Kabum! Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan petir surgawi menyambar. Yun Yao masih berdiri dengan bangga tertiup angin. Tangan kirinya membentuk segel pedang, dan tangan kanannya mengayunkan pedang dewa. 24 lampu pedang menari tertiup angin. Bang! 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 Ledakan tumpul lainnya terdengar, dan 24 lampu pedang dilepaskan. Itu seperti beberapa bunga es yang muncul di langit gelap. Itu sangat indah. Pilar cahaya guntur surgawi juga hancur menjadi puluhan ribu busur listrik, berderak dan berderak saat tersebar di langit. Ribuan busur listrik ungu dan bunga es saling melengkapi, menciptakan pemandangan indah yang berbeda. Pada saat ini, orang banyak tidak merasakan bahwa petir surgawi itu menakutkan. Mereka semua takjub dengan keindahan langkah itu. Kilatan ketiga dari petir surgawi juga dihancurkan oleh Yun Yao. Nenek Long, banyak murid dewa, pelayan, dan penjaga semuanya bersemangat dan terkejut. Gelombang seru dan diskusi terdengar dari kerumunan. Ini sulit dipercaya. Senior Yun Yao ternyata menghancurkan tiga sambaran petir surgawi berturut-turut. Ini sungguh mengejutkan. Dalam seribu tahun terakhir, siapa yang bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu? Setelah berita ini menyebar, nama kakak senior pasti akan menyebar ke seluruh benua Sen Wu. Meskipun kakak senior memiliki pedang suci di tangannya, seberapa besar kekuatan yang dapat dia keluarkan bergantung pada bakat dan kekuatannya. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia mampu menghancurkan tiga sambaran petir surgawi berturut-turut. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan berhasil dalam kesengsaraan mereka setelah tiga sambaran petir surgawi. Yun Yao adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Kesengsaraannya jelas berbeda, bagaimana mungkin hanya ada tiga sambaran petir surgawi. Nenek Long dan para pelayannya memiliki pemahaman baru tentang bakat dan kekuatan Yun Yao. Para murid dewa mengagumi dan iri pada Yun Yao. Mereka berharap bisa menjadi seperti dia, menghadapi kesengsaraan secara langsung dan menghancurkan petir surgawi dengan pedang mereka. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan dan keheranan. Hanya ekspresi Ji Tian Xing yang menjadi serius. Dia menatap pusaran awan kesusahan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tahu betul bahwa tiga sambaran petir surgawi yang pertama tidak akan menjadi ancaman bagi Yun Yao. Namun, sambaran petir surgawi berikut ini akan jauh lebih kuat dan tidak dapat diprediksi. Benar saja, ribuan busur listrik emas, ungu, dan biru muncul di pusaran awan kesusahan yang gelap dan dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, tiga sambaran petir surgawi dengan warna berbeda berkumpul untuk membentuk pilar petir surgawi yang mempesona. Pilar petir surgawi ini berbeda dari tiga sambaran petir surgawi sebelumnya. Tidak hanya panjangnya lebih dari 600 kaki, tapi juga berisi tiga jenis kekuatan berbeda. Petir surgawi ungu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Petir surgawi emas adalah yang paling ganas dan dapat menghancurkan semua jenis pertahanan. Adapun petir surgawi biru, dapat menembus tubuh dan menghancurkan jiwa ilahi secara langsung. Yun Yao memegang pedang hulu di tangannya dan melihat ke arah petir surgawi yang turun dari langit. Semburat keseriusan melintas di matanya. Kekuatan menakutkan dan tak terlihat menekannya seperti gunung besar, menyebabkan kakinya tenggelam ke dalam batu kilangan. Hampir mustahil baginya untuk bergerak. Namun, dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan dan mempertahankan postur bangganya. Dia menolak untuk membungkuk dan menundukkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa petir surgawi tidak dapat dihancurkan. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menolaknya. Oleh karena itu, dia memegang pedang hulu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Kemudian, dia mengacungkan pedangnya dan menembakkan 36 sinar cahaya pedang sedingin es. 1747 Saat Yun Yao melantunkan mantra yang tidak jelas, tubuhnya juga meledak dengan semangat juang yang melonjak. 36 pancaran pedang dingin membentuk susunan misterius dan mulai berputar dengan cepat. Tiba-tiba, pancaran pedang membentuk piring bundar dan cahaya dingin menerangi langit. Lonek laut peak dan area sekitarnya berubah menjadi dunia cahaya biru. Petir tiga warna menghantam lempengan biru es dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Cakram tersebut runtuh di tempat, meledak menjadi jutaan pecahan es yang melesat ke segala arah. Desir, 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 pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit seperti pedang ki dan bintang jatuh. Pada saat yang sama, petir tiga warna juga meledak, berubah menjadi petir dan kilat warna-warni. Itu seperti peri yang menaburkan bunga. Yun Yao berhasil memblokir petir tersebut dan tidak terluka. Namun, puncak Lonek laut peak hancur oleh petir dan berubah menjadi reruntuhan. Debu, kerikil, pecahan kristal es, dan busur petir menyebar seperti gelombang besar. Ekspresi para murid, diaken, dan penjaga Tuhan berubah saat mereka mundur karena ketakutan. Namun, mereka terlalu lambat dan tidak bisa menghindari dampaknya. Pada saat kritis, Nenek Long dengan santai melambaikan telapak tangannya, melepaskan cahaya kemasan. Desir, cahaya kemasan membentang di langit, membentuk tembok tinggi yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki, menghalangi gelombang kejut yang menakutkan. Dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali dalam beberapa ratus tahun terakhir dan dapat mengatasinya dengan mudah. Banyak murid dan penjaga dewa yang masih terguncang. Mereka semua mundur ke langit 40 mil jauhnya. Segera, petir kelima terbentuk di awan kesengsaraan. Ada empat warna dalam petir ini dan mengandung kekuatan empat elemen berbeda. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ledakan, retakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar saat pilar petir sepanjang 70 meter dengan ganas menghantam Yun Yao dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang menakutkan membuatnya sulit bernapas dan tubuhnya sedikit bungkuk. Namun, dia menyalurkan kekuatan suci umur panjang di tubuhnya dan menyerang dengan telapak tangan kirinya dalam lintasan misterius. Dia mengeksekusi seni mistik pertahanan dan membentuk penghalang hijau tua di sekelilingnya. Dia melambaikan pedang ilahi pembalik air dengan tangan kanannya dan menembakkan puluhan pancaran pedang biru sedingin es. Mereka membentuk naga biru sedingin es dan menyerang petir. Bam! Naga biru sedingin es bertabrakan dengan petir surgawi dan terdengar suara keras. Naga raksasa itu langsung roboh, meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit. Heavenly Thunderbolt tidak hancur, namun kekuatannya berkurang sedikit sebelum mengenai perisai lampu hijau tua. Ledakan, retakan. Perisai lampu hijau tua dan petir runtuh pada saat yang sama dan berubah menjadi potongan-potongan dan petir yang tersebar di langit. Petir kelima dinetralisir lagi oleh Yun Yao. Prosesnya menakutkan tapi tidak berbahaya, dan efeknya juga cukup cemerlang. Para penonton terkejut dan menjadi semakin bersemangat. Yun Yao tidak terlihat santai dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat reaksi para penonton. Dia melupakan segalanya dan fokus menangani kesengsaraan surgawi. Tidak lama kemudian, sambaran petir ke-6 kembali menyambar. Petir ini panjangnya 800 kaki dan dibentuk oleh petir 5 warna. Kekuatannya sangat menakutkan. Sebelum petir menyambar, seluruh lonelik laut pik bergetar karena penindasan. Daerah dalam jarak 20 mil menjadi ruang hampa. Yun Yao membungkuk dan wajahnya menjadi pucat. Kakinya juga tersangkut di batu kilangan dan dia tidak bisa bergerak. Namun, dia mengaktifkan kekuatan dharmanya dan menggunakan teknik rahasia untuk menahan petir. 3000 air lemah. Dia menjerit pelan dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Dia membuat lusinan segel tangan secepat kilat. Dia telah menggunakan salah satu kartu asnya. Ini adalah teknik rahasia yang telah dimodifikasi oleh Dewa Bela diri Luo Shui untuknya. Itu digunakan dengan pedang ilahi pembalik air dan dapat memaksimalkan kekuatan pedang. Dia baru menguasainya dua hari lalu dan ini pertama kalinya dia menggunakannya. Astaga! Pedang ilahi pembalik air terbang ke langit dan langsung melebar hingga sepanjang seribu kaki, berubah menjadi pedang raksasa berwarna biru es. Di bawah kendali Yun Yao, pedang suci itu berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyemburkan cahaya air biru sedingin es dalam jumlah yang sangat besar. Perisai cahaya biru es dengan radius seribu kaki segera terbentuk dan menyelimuti Yun Yao di dalamnya. Kabum! Petir lima warna menghantam perisai cahaya biru es dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Pilar petir itu runtuh dan berubah menjadi petir lima warna. Mereka tersebar di langit seperti jaring listrik besar. Perisai cahaya biru es juga bergetar hebat dan retakan muncul. Ia berada di ambang kehancuran. Perisai cahayanya rusak dan Yun Yao juga mengalami serangan balasan. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Of! Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan menutupi dadanya dengan tangannya. Darah terus menetes dari sudut mulutnya. Melihat adegan ini, semua orang berteriak ketakutan dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Ekspresi Jitian Sing juga serius. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin mengganggu perhatian Yun Yao. Nenek Long memandang Yun Yao. Meskipun dia khawatir, dia juga merasa bersyukur. Meskipun Yun Yao terluka, dia berhasil memblokir petir ke enam. Dia seharusnya bisa selamat dari kesengsaraan surgawi ini. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu betul bahwa seorang kultifator yang dapat menarik enam petir sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Dengan bakat Yun Yao, petir ke tujuh pasti akan menyerang. Yun Yao dapat memblokir enam petir dan dapat memblokir ke tujuh. Paling-paling, dia akan terluka parah. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka akan terluka parah dan hampir mati setelah menahan enam petir. Pada saat ini, pusaran awan kesengsaraan di langit berputar lebih cepat dan berubah. Di dalam pusaran hitam pekat, api surgawi merah tua dan angin astral kemasan muncul. Api surgawi, angin, dan petir lima warna digabungkan membentuk pilar petir lima warna yang mempesona sepanjang ratusan kaki. Wajah Nenek Long berubah serius saat melihat ini. Dia mengepalkan tangannya di lengan bajunya. Petir ketujuh Yun Yao mengandung api surgawi dan angin. Bakatnya memang langka. Dia adalah seorang jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Semua orang juga menyadari bahwa kekuatan petir ketujuh akan sangat menakutkan. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Di solitari Cloud Peak, Yun Yao berlutut di tanah dengan satu lutut di bawah kekuatan penekan yang menakutkan. Dia memegang reverse water sword dengan kedua tangannya dan berdiri dengan keras kepala. Dia menatap ke langit. Ketika petir itu menyambar, dia mengertakan gigi dan mengaktifkan kekuatan ilahi kehidupan abadi. Dia mengayunkan reverse water sword dan menggunakan teknik terkuatnya. Pedang air surgawi, pisahkan dunia. Suaranya nyaring saat dia berteriak. Selanjutnya, cahaya panjang umur ilahi keluar dari telapak tangan kirinya untuk membentuk payung biru kehijauan untuk melindunginya. Dia menggunakan tangan kanannya untuk mengendalikan reverse water sword dan menebas pedang raksasa berwarna biru es yang panjangnya ribuan kaki. Cahaya pedang tiba-tiba muncul, berdiri di antara langit dan bumi. Dengan momentum yang tak tertandingi, ia menebas petir surgawi sepanjang seribu kaki. 1748 Saat Yun Yao mengayunkan pedangnya, semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa dia telah membelah langit dengan pedangnya dan menciptakan celah di kehampaan. Langit di atas solitari cloud peak benar-benar terbelah menjadi dua bagian oleh pedangnya, memisahkannya menjadi dua dunia. Dia telah menghancurkan dunia dengan pedangnya. Mengerikan sekali. Hanya seorang martial saint yang mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Pada saat berikutnya, pedang raksasa itu menghantam petir surgawi. Bam! Terjadi ledakan keras dan suaranya mengguncang dunia. Guntur surgawi sepanjang seratus meter hancur menjadi ribuan pecahan lima warna, menaburkan api surgawi yang menutupi langit dan bumi. Namun, meskipun petir surgawi dihancurkan, angin emas masih membawa api surgawi dan petir lima warna menuju Yun Yao. Ledakan, ledakan, ledakan. Payung hijau tua terkena ribuan serangan dan membuat serangkaian ledakan. Meskipun cahaya ilahi panjang umur sangat kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan surgawi yang begitu menakutkan. Setelah dua tarikan napas, payung hijau tua itu hancur berkeping-keping. Angin kencang, api surgawi, dan kilat lima warna segera menyelimuti Yun Yao dan seluruh puncak awan soliter. Melihat ini, Nenek Long, Ji Tian Xing dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dan jantung mereka berhenti berdetak. Semua orang diam. Setelah hening beberapa saat, mereka kembali sadar dan berteriak kaget dan khawatir. Ya Tuhan, kakak senior, dia tidak bisa memblokirnya. Mustahil, kakak senior memblokir enam petir surgawi dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak memblokir yang ketujuh? Oh tidak, kakak senior akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Sungguh kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Jika itu salah satu dari kita, kita pasti sudah hancur menjadi abu. Semua murid dan penjaga Tuhan dipenuhi dengan teror. Mereka sangat takut akan kesengsaraan surgawi. Yao Yao, mata Jitiansing hampir keluar dari rongganya dan tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Dia tanpa sadar bergegas keluar, ingin bergegas ke solitari Cloud Peak dan menyelamatkan Yun Yao sendiri. Namun, saat dia hendak bergegas keluar, bahunya dicengkram oleh sebuah tangan tua. Kekuatan yang tak tertandingi datang, menahannya dengan kuat di tempatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Nenek Long. Nenek Long memandangnya dengan serius, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Tiansing, jangan impulsif. Kita harus percaya pada Yun Yao. Jitiansing tertegun sejenak sebelum dia menjadi tenang dan menekan kecemasan dan kekhawatiran di hatinya. Lagi pula, jika dia bergegas ke puncak awan soliter, dia tidak hanya tidak akan bisa membantu Yun Yao, tapi dia juga akan membuat marah kehendak dao surgawi dan menjatuhkan hukuman yang bisa menghancurkan dunia. Dia berdiri di tempatnya, menatap solitari Cloud Peak yang kacau, berdoa dalam hati di dalam hatinya. Sekitar sepuluh napas kemudian, kilat, api, dan angin berangsur-angsur menghilang. Asap dan debu di solitari Cloud Peak berangsur-angsur menghilang. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa puncak solitari Cloud Peak telah tercukur beberapa puluh kaki. Tanah ditutupi dengan selokan dan lubang besar, dan batu hangus yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Yun Yao, mengenakan gaun putih, sedang berlutut di reruntuhan dengan satu tangan di tanah dan tangan lainnya di pedang air terbalik. Ada noda darah merah tua di gaun putih bersihnya. Rambut panjangnya tersampir acak-acakan di bahunya, menutupi pipinya. Darah terus menetes dari sudut mulutnya, jatuh ke batu yang hangus. Melihat Yun Yao tidak terbunuh oleh petir dan tubuhnya masih utuh, semua orang akhirnya merasa lega. Itu hebat. Kakak perempuan tertua benar-benar menghalangi sambaran petir surgawi itu. Aku tahu itu. Bagaimana dia bisa gagal? Haha, kakak perempuan tertua telah berhasil melewati masa kesengsaraan. Dia akan segera menerobos tahap kesengsaraan dan menjadi raja bela diri yang baru. Dia benar-benar jenius, Dewi Guru Ilahi yang paling berharga. Dia pantas mendapatkan gelar itu. Kesengsaraan hari ini jarang terlihat bahkan dalam ratusan tahun. Sungguh suatu berkah bagi kita bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Banyak murid dan penjaga Tuhan bersorak kegirangan. Mereka sangat bersemangat untuk Yun Yao. Bahkan Jitian Singh menghela napas lega. Batu berat di hatinya akhirnya terangkat. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Yun Yao setengah berlutut di tanah. Tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Sebaliknya, ada kebingungan di antara kedua alisnya. Dia menutup matanya dan diam-diam memeriksa situasi di tubuhnya, seolah dia sedang mencoba memecahkan suatu misteri. Beberapa saat yang lalu, angin surgawi, api surgawi, dan kilat menenggelamkannya seperti banjir. Dia bersiap untuk terluka parah. Setelah dia terluka, dia akan menggunakan kekuatan ilahi abadi untuk menyembuhkan lukanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah api surgawi yang ganas, angin surgawi, dan kilat menerpa dirinya, mereka akan dilahap seluruhnya oleh sesuatu atau semacam kekuatan di tubuhnya. Sebagian besar kekuatan petir dinetralkan oleh benda misterius itu. Dia hanya terluka ringan, dia masih memiliki sekitar 70% kekuatannya. Aneh, kekuatan macam apa yang bisa melahap petir, api surgawi, dan angin surgawi. Mungkinkah itu mutiara ilahi yang abadi? Yun Yao memeriksanya sebentar tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Dia pikir itu adalah efek dari kekuatan ilahi abadi. Saat ini, di antara kerumunan penonton, tiba-tiba terdengar seruan penuh keraguan. Eh, bukankah kakak perempuan tertua telah melewati masa kesusahan besar? Mengapa awan kesusahan masih belum hilang? Seruan yang tiba-tiba itu membuat penonton yang heboh itu langsung tenang. Mereka semua menatap ke langit. Mereka melihat pusaran air di awan kesusahan tidak menghilang. Sebaliknya, ukurannya menjadi lebih besar. Awan kesusahan gelap diwarnai dengan lapisan merah darah yang aneh. Kilatan petir di pusaran air juga ditutupi lapisan merah darah. Adegan ini membuat Nenek Long, Jitian Sing, dan yang lainnya khawatir dan cemas. Berengsek, apakah ada petir ke delapan? Jitian Sing mengutup dengan cemas. Murid Nenek Long berkontraksi. Dia khawatir dan terkejut pada saat bersamaan. Yun Yao menarik petir ke delapan. Sudah delapan ratus tahun sejak seseorang dengan bakat seperti itu muncul. Tidak heran guru ilahi memperlakukan Yun Yao seperti putrinya sendiri. Dengan bakat Yun Yao, dia pasti akan menjadi Einherjar di masa depan selama dia tidak mati sebelum waktunya. Namun, semakin berbakat dia, semakin kuat petirnya. Diakon dan murid Tuhan terkejut dengan kata-kata Nenek Long. Baru sekarang semua orang memahami tingkat keberanian seperti apa yang telah dicapai oleh bakat dan bakat Yun Yao. Namun, ketika mereka mendengar kalimat terakhir Nenek Long, mereka kembali mengkhawatirkan Yun Yao. Ji Tian Xing menatap awan kesusahan berwarna merah darah dan kilat. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Nenek Long, kamu sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Bisakah kamu mengetahui jenis petir apa ini? Nenek Long menatap awan kesusahan dan mengamatinya beberapa saat. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, saya telah melihat lebih dari seratus kesengsaraan surgawi. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Namun, saya tidak bisa melihat kesengsaraan surgawi Yun Yao. Dia bukan orang biasa. Saya khawatir petir kedelapan yang dia tarik adalah kesengsaraan petir yang bermutasi. Apa? Kesengsaraan petir yang bermutasi? Ji Tian Xing mengerutkan kening lebih keras lagi. Nenek Long mengangguk sedikit dan menjelaskan dengan suara rendah, kesengsaraan petir yang bermutasi hanya ada dalam legenda. Saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. 1749 Apa? Surga mengatur ini untuknya? Ji Tian Xing tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan menganggapnya konyol. Namun, karena itu berasal dari Nenek Long, dia harus mempercayainya. Mengapa surga mengatur kesengsaraan petir yang aneh untuk Yao Yao? Dia mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia memikirkan identitas Yun Yao dan menebak sesuatu. Apakah karena Yao Yao adalah reinkarnasi Dewi Yao Guang? Itukah sebabnya dia harus menghadapi kesengsaraan seperti itu? Ini hanya dugaannya. Dia belum bisa memastikannya. Pada saat ini, kesengsaraan petir ke-8 telah terbentuk di pusaran awan kesengsaraan. Itu adalah kesengsaraan petir yang panjangnya ratusan kaki. Itu tampak seperti naga berwarna merah darah dan jatuh dari langit menuju Yun Yao. Ledakan. Retakan. Ledakan yang memekatkan telinga mengguncang langit, mengguncang seluruh gunung Luoshen. Banyak murid dan penjaga dewa menjadi pucat karena terkejut dan merasa pusing. Nenek Long dan Ji Tian Xing tidak terpengaruh sama sekali. Mereka menatap Yun Yao. Yun Yao telah menggunakan kekuatan ilahi panjang umurnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia berdiri di puncak gunung. Dia menggunakan cahaya ilahi panjang umur dengan tangan kirinya dan pedang ilahi pembalikan air dengan tangan kanannya. Dia akan menggunakan kartu asnya. Namun, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Sebelum Yun Yao dapat menggunakan kartu asnya, kesengsaraan petir berwarna merah darah menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa dan menenggelamkannya. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Yun Yao ditutupi oleh kesengsaraan petir berwarna merah darah. Dia tidak terlihat sama sekali. Lonek laut pik bergetar hebat. Namun, bangunan itu tidak runtuh. Tidak ada debu atau kerikil. Kesengsaraan petir berwarna merah darah menghilang dalam sekejap mata. Tidak, itu tidak hilang. Itu masuk ke tubuh Yun Yao. Yun Yao masih dalam posisi mengayunkan pedangnya dan merapal mantra. Namun, dia terpaku di tanah seperti patung batu. Dia tidak bergerak sama sekali. Pemandangan yang aneh membuat semua orang tercengang. Bukan hanya para murid dewa, diaken, dan penjaga, tapi bahkan Nenek Long pun menatap Yun Yao dengan mata terbuka lebar. Jitiansing juga menunjukkan ekspresi bingung dan mengerutkan kening dengan ragu. Dia menatap Yun Yao, mengamati kondisinya dan merasakan auranya. Untungnya, Yun Yao tidak terluka, dan kekuatan hidup serta aura kekuatan sihirnya normal. Selain tertancap di tanah seperti boneka kayu, dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian terjadi ledakan diskusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia tidak bergerak? Bukankah seharusnya sambaran petir ke delapan menghancurkan dunia? Kenapa tidak memecahkan satu batu pun? Ini terlalu aneh. Sambaran petir surgawi tadi sangat mengerikan. Aku bahkan mengira solitary cloud summit telah dihancurkan. Menurutku ada yang aneh dengan petir surgawi ini. Aku khawatir Yun Yao tidak akan bisa menetralisirnya dengan mudah. Itu benar. Petir surgawi ke delapan harus menjadi ujian terakhir dari kesengsaraan surgawi. Kekuatannya tidak mungkin lebih lemah dari petir surgawi ke tujuh. Semua orang saling berbisik. Ada banyak pendapat berbeda, tapi tidak ada yang tahu apa yang salah. Nenek Long mengerutkan kening dan merenung dalam waktu lama. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Saya mengerti sekarang, ini bukan kesengsaraan surgawi biasa. Ini adalah kesengsaraan iblis batin dari kesengsaraan surgawi yang bermutasi. Ji Tian Xing telah merenung sepanjang waktu, namun ketika dia mendengar kata-kata Nenek Long, ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Kesengsaraan setan batin. Iya, situasi Yao Yao sangat mirip dengan kesengsaraan iblis batin yang legendaris. Nenek Long memandangnya dengan heran. Tian Xing, kamu juga pernah mendengar tentang kesengsaraan iblis batin. Iya, Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, kesengsaraan iblis batin hanya ada dalam legenda. Dikatakan bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh surga kepada bakat luar biasa. Para jenius yang menentang surga bisa mengabaikan semua rintangan dan maju dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Satu-satunya lawan dari talenta seperti itu adalah diri mereka sendiri. Atau lebih tepatnya, iblis dalam diri mereka. Hanya dengan mengalahkan iblis dalam diri mereka sendiri barulah mereka bisa disebut berbakat luar biasa. Ketika Ji Tian Xing menjelaskan kesengsaraan iblis batin, langit menjadi sunyi, dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah dia selesai, Nenek Long dengan cepat mengangguk setuju. Itu benar. Penjelasan Tian Xing sepenuhnya benar. Oleh karena itu, kesengsaraan iblis batin adalah yang paling kuat, paling menakutkan, dan paling tidak dapat diprediksi. Tidak ada kekuatan luar yang bisa mengalahkannya, dan tidak ada yang bisa membantu Yun Yao. Hanya dengan mengandalkan kemauan dan semangatnya sendiri dia dapat mengalahkan kesengsaraan iblis batin. Ji Tian Xing menambahkan dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Jika Yun Yao gagal melewati kesengsaraan, jiwa ilahinya akan dihancurkan oleh kesengsaraan iblis batin. Bahkan jika tubuh fisiknya bertahan, itu setara dengan kematian. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan iblis batin, dia akan terlahir kembali. Dia akan melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya untuk bangkit. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke puncak Gu Yun dengan tatapan membara dan mengarahkan pandangannya pada Yun Yao. Yao Yao, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Apapun yang terjadi, kamu harus melewati kesengsaraan ini. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan berteriak dalam hati. Di saat yang sama, Yun Yao, yang tidak bergerak, akhirnya bisa bergerak. Dia menutup matanya seolah dia kehilangan kesadaran. Dia terhuyung dan berlari, mengayunkan pedang ilahi air terbalik dengan liar dan menusuk ke langit. Meskipun dia secepat kilat, dia terus mengelilingi Gu Yun Feng dan tidak pernah meninggalkan puncak gunung. Terkadang dia melambaikan telapak tangannya untuk merapal mantra, terkadang dia melambaikan pedangnya untuk membunuh. Tidak lama kemudian, dia menggumamkan sesuatu dan berteriak dengan sedih dan marah. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika matahari dan bulan hancur, dan langit dan bumi tidak ada lagi, hatiku akan tetap ada. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Tapi semua orang tahu bahwa ini bukanlah niatnya. Dia melawan kesengsaraan iblis batin yang paling berbahaya dan langka. Ji Tian Xing dan Nenek Long sangat khawatir saat melihat rambut Yun Yao yang acak-acakan dan emosi yang tidak terkendali. Untungnya, Yun Yao berangsur-angsur menjadi tenang setelah seratus napas waktu. Dia menikam pedang ilahi air terbalik ke tanah, membentuk segel tangan, dan duduk bersilah. Kemudian, cahaya kemasan menyilaukan muncul dari tubuhnya, dan auranya menjadi suci dan husyuk. Sosok ilusi seorang dewi setinggi 300 meter dan terbentuk dari cahaya kemasan muncul di belakangnya. Setengah dari proyeksi emas diwarnai merah oleh cahaya merah darah. Cahaya kemasan suci dan cahaya merah darah yang aneh menemui jalan buntu. Keduanya saling melahap dan melawan. Terkadang yang satu kuat dan yang lainnya lemah, dan terkadang yang satu lemah dan yang lain kuat. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, mereka dapat menebak bahwa Yun Yao sedang melawan kesengsaraan iblis batin dan telah mencapai titik paling kritis. Semua orang menahan nafas dan menatap Yun Yao tanpa berkedip, berharap dia berhasil. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Cahaya kemasan suci perlahan-lahan berada di atas angin dan menyebarkan semua cahaya merah darah. Ketika proyeksi sang dewi berubah menjadi emas murni dan tidak lagi memiliki cahaya merah darah, pusaran awan kesengsaraan di langit akhirnya menghilang. Tanpa diragukan lagi, Yun Yao telah berhasil menyelesaikan kesengsaraan iblis batin. 1750 Bayangan dewi di belakang Yun Yao perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Astaga! Setelah pusaran awan kesusahan di langit menghilang, berubah menjadi aliran cahaya warna-warni yang menutupi langit dan bumi, mengalir turun seperti air pasang. Yun Yao duduk tegak di tanah. Ekspresinya tenang dan tenteram saat dia mengedarkan energinya dan melahap cahaya lima warna. Itu adalah cahaya ilahi yang kuat dan sakral. Setelah berhasil melewati kesengsaraan surgawi, dia pasti akan menerima hadiah dan umpan balik. Yun Yao bermandikan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Noda darah di tubuhnya dengan cepat hilang, dan lukanya sembuh dengan cepat. Kekuatannya juga meroket. Dia menerobos tahap jiwa purba dan mencapai tahap pertama tahap kesengsaraan. Hanya setelah satu jam penuh barulah cahaya ilahi lima warna menghilang, sepenuhnya dimurnikan olehnya. Langit menjadi tenang dan cerah kembali. Langit biru dan matahari kemasan muncul kembali. Yun Yao menyelesaikan kultivasinya dan berdiri perlahan. Dia berdiri di puncak solitari Cloud Peak. Saat itu, pakaian putih dan rambut panjangnya seputih salju. Tubuhnya diwarnai dengan lapisan emas oleh sinar matahari pagi. Dia sama suci dan agungnya dengan seorang dewi. Aura agung terpancar dari tubuhnya dan bertahan di langit. Para murid dan penjaga Tuhan yang berdiri di langit merasakan tekanan yang tak terlihat. Mereka merasa kagum. Tanpa diragukan lagi, Yun Yao telah mencapai tahap kesengsaraan dan memenuhi syarat untuk disebut sebagai Raja Beladiri. Nenek Long memperlihatkan senyuman puas dan berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Yun Yao akhirnya melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai tahap kesengsaraan. Selain itu, dia adalah satu-satunya jenius tak tertandingi yang telah melewati delapan kesengsaraan surgawi dalam seribu tahun terakhir. Sekarang dia telah mencapai tahap pertama tahap kesengsaraan, kekuatan dan fondasinya sebanding dengan tahap ketiga atau keempat dari tahap kesengsaraan. Masa depannya tidak terbatas. Para diaken mengangguk setuju. Mereka merasa lega. Banyak murid dan penjaga Tuhan yang iri dan takjub. Mereka sangat mengagumi Yun Yao. Ji Tian Xing berdiri di langit dan memandang Yun Yao sambil tersenyum. Matanya dipenuhi rasa lega. Pada saat ini, Yun Yao melangkah ke langit dan meninggalkan solitari Cloud Peak. Dia terbang menuju kerumunan. Dia terbang langsung ke arah Ji Tian Xing dan berdiri di depannya. Ji Tian Xing tersenyum dan bertanya, Yao Yao, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah Anda sudah pulih dari cedera Anda? Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata, Saya baik-baik saja sekarang. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, cahaya ilahi dari surga akan menyembuhkan sebagian besar luka saya. Nenek Long dan beberapa diaken terbang mendekat dan menanyakan situasinya. Beberapa murid Tuhan juga berkumpul dan memberi selamat padanya. Yun Yao berbasa basi dengan semua orang sebelum berangkat bersama Ji Tian Xing dan kembali ke Cloud Water Palace. Nenek Long tidak tinggal lebih lama lagi dan bergegas kembali ke kediamannya untuk melaporkan berita tersebut kepada Dewa Bella di Riluoshui. Hanya diakon, penjaga, dan murid Tuhan yang menolak untuk pergi. Mereka tinggal di sekitar solitari Cloud Peak dan berdiskusi dengan penuh semangat. Cloud Water Palace, di ruangan yang elegan dan nyaman. Yun Yao dan Ji Tian Xing sedang duduk di meja dan berbicara dengan suara pelan. Yao Yao, apakah kesengsaraan petir ke delapan yang baru saja kamu alami adalah kesengsaraan iblis batiniyah yang legendaris? Ji Tian Xing memandang Yun Yao dengan prihatin. Yun Yao menganggup dan berkata, itu benar, itu adalah kesengsaraan iblis batiniyah. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan bertanya, seperti apa kesengsaraan iblis di dalam hati? Bagaimana Anda mengatasinya? Kesengsaraan iblis dalam diriku, Yun Yao sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, prosesnya sangat rumit dan berantakan. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Namun, dua poin terpenting dalam kesengsaraan iblis batiniyah adalah iblis dan Dewi Yao Guang. Hem, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Yun Yao menjelaskan, aku mewarisi warisan dao ilahi Dewi Yao Guang. Tidak peduli apakah itu Dewi Yao Guang atau aku, kami memiliki perseteruan darah dengan para iblis. Di alam ilusi kesengsaraan iblis batin, saya melihat pemandangan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan para ahli klan iblis. Saya juga membangkitkan beberapa ingatan Dewi Yao Guang dan melihat pertempuran Dewa Kuno. Aku bahkan melihat masa depan di mana kita bekerja sama untuk menghadapi Dewa Iblis Leluhur. Jadi begitu, Ji Tian Xing menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia menganggup dan bertanya, apa hasilnya? Wajah Yun Yao menjadi gelap dan matanya redup. Dia berkata, itu adalah jalan keluar yang sempit. Ji Tian Xing terdiam, matanya yang penuh antisipasi juga meredup. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Itu hanyalah masa depan yang kamu lihat dalam kesengsaraan iblis batiniyah. Mungkin itu juga merupakan ujian dari surga. Masa depan sebenarnya penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Sulit untuk diprediksi. Tidak ada yang bisa menentukan hasilnya. Saya percaya selama kita bekerja cukup keras, tumbuh cukup cepat, dan menjadi cukup kuat, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuh dewa iblis Leluhur di masa depan. Yun Yao menganggup dan berkata, ya, saya mengerti. Ji Tian Xing melanjutkan, baiklah, Yao Yao, kamu harus istirahat selama dua hari. Ketika kondisi Anda stabil, kami akan berangkat ke gunung api. Jawab Yun Yao, dia bangkit dan masuk ke ruang rahasia untuk mengatur pernapasannya. Dia baru saja mencapai alam kesengsaraan dan perlu berkultivasi selama dua hari untuk mengkonsolidasikan alam seni bela dirinya. Ji Tian Xing juga tidak menganggur. Dia membuat persiapan untuk perjalanan ke gunung api dan kemudian bermeditasi. Dua hari kemudian, pagi-pagi sekali, Ji Tian Xing sedang bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Tiba-tiba, seorang penjaga datang dan melaporkan bahwa ada seorang pemuda dan pemudi yang sedang meminta audiensi. Kedua orang tersebut mengaku sebagai pelayan Ji Tian Xing, bernama Zibai dan Sohei. Mendengar berita ini, Ji Tian Xing buru-buru meminta penjaga untuk mengizinkan mereka masuk. Tidak lama kemudian, Zibai dan Sohei memasuki Cloudwater Palace dan datang ke ruangan untuk bertemu. Zibai menyapa guru. Sohei menyapa guru. Zibai dan Sohei berdiri berdampingan di dalam ruangan dan membungkuk hormat kepada Ji Tian Xing. Tidak perlu formalitas. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan memandang mereka berdua. Dia menemukan bahwa pakaian itu dipakai untuk bepergian dan ada sedikit kekhawatiran dan kelelahan di antara alis mereka. Apalagi aura mereka sedikit kacau dan ada aura darah di tubuh mereka. Jelas sekali mereka terluka. Ji Tian Xing merasakan situasinya tidak baik, jadi dia bertanya, Zibai, Sohei, mengapa kamu kembali ke gunung pilar surga selama lebih dari dua bulan? Melihat kulitmu, sepertinya kamu menderita luka berat. Apa yang sedang terjadi? Zibai menangkupkan tangannya dan hendak menjelaskan. Namun, Sohei mengambil satu langkah ke depan dan berkata di depannya, Guru, kami menemui beberapa masalah saat kami kembali ke gunung pilar surga kali ini, namun kami dengan mudah menyelesaikannya. Kami kembali terlambat dan membuat Tuhan khawatir. Tolong hukum kami. Ji Tian Xing memahami temperamen mereka. Dia tahu bahwa sebagai seorang wanita, Sohei lebih teliti. Zibai selalu bersikap dingin dan pikirannya sederhana. Dia menduga Sohei menyembunyikan sesuatu, jadi dia bertanya dengan nada bermartabat, Sohei, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku sudah mendeteksi bahwa kamu tidak hanya memiliki aura darah, kamu juga memiliki aura iblis. Katakan sejujurnya, apakah kamu bertarung dengan klan iblis? Ini, Sohei diketahui oleh Ji Tian Xing dan langsung merasa malu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ji Tian Xing tidak bertanya padanya dan pandangannya tertuju pada Zibai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.